Jadi, murid beliau menerima pelajaran langsung dari beliau tentang bagaimana berpikir dan tentang amalan-amalan yang harus dikerjakan. Sorban yang saya pakai ini adalah hadiah dari beliau sekitar tahun 2005 di Pekalongan. Saat itu, Muktamar Tarikat Nasional di Pekalongan pada tahun 2005. Alhamdulillah, Rupil Alamin, mudah-mudahan barukah karena ini adalah hadiah dari seorang Habib Lutfi, tokoh sufi besar yang menjadi panutan bagi seluruh ulama tarikat, seluruh muridin tarikat dan seluruh warga NU di tanah air ini. Salah satu yang saya kagumi dari Habib Lutfi bin Yahya ini adalah bagaimana beliau sangat tegas dan tidak pernah berbahasa-bahasi di dalam meneriakan bela tanah airnya, bela bangsanya, dimanapun berada. Dan dihadapan siapapun, baik dihadapan Jamangah NU secara umum, dihadapan para GYG NU, maupun dihadapan TNI dan Polri. Bilau tidak pernah lupa memesankan kepada para Jamangah yang hadir di depan beliau untuk membela bangsa dan negaranya dengan tidak ragu-ragu dengan sikap yang tegas. Bahkan kalau ada orang, kalau beliau ngerika tentang bela bangsa ini, tentang NKRI ini, tentang nama Indonesia ini, di ucapkan dengan kalimat yang lembek, beliau kadang-kadang bahkan bisa marah karena sikap yang dianggapnya tidak tegas di dalam membela bangsa dan negaranya itu. Mudah-mudahan bangsa dan negara Indonesia ini, dengan hadirnya beliau menjadi salah satu anggota One Team Press Presiden Jokowi, akan membawa barokah yang besar bagi kalangan istana negara, bagi Presiden Jokowi, dan bagi kita semuanya secara umum, bagi warga negara Indonesia, dengan pancaran ruhaninya, dipenuhi dengan rahmat Allah SWT. Dan mudah-mudahan kepada siapapun, baik pribadi maupun kelompok, yang senantiasa berusaha untuk mengganggu stabilitas negara ini, yang masih ingin mencoba mendirikan negara bentuk lain, khilafah Islamia atau Indonesia bersyariah, secepatnya lah Anda kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, jangan diteruskan, karena itu akan membawa persoalan yang besar, akan membawa persoalan yang serius bagi keutuhan NKRI ini. Negara ini sudah final tentang dasar negara, tentang bentuk negara sudah diputuskan semenjak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan itu sudah diputuskan oleh para tokoh bangsa dan negara ini, sudah selesai. Jangan diutik-utik lagi, jangan dipongkar lagi. Kalau Anda ingin membongkar lagi bentuk negara ini, dasar negara ini, itu sama artinya Anda ingin kembali ke masa lalu, ingin mengulangi konflik-konflik berdarah di negara ini. Pengalaman sudah sangat banyak mengalirkan darah dan nyawa, karena sekelompok orang, sekelompok politik yang ingin mencoba menggudeta negara ini. Partai Komunis Indonesia atau PKI pernah berusaha untuk memberontak kepada negara, dan pada akhirnya bisa ditumpas. Kemudian pada tahun 50-an, kelompok yang menginginkan negara Indonesia bersyariah, yang ingin membuat darul Islam, ingin membuat negara Islam yang terkenal dengan DI, TII, juga kemudian bisa ditumpas. Pemberontakan-pemberontakan separatis ini, baik PKI maupun DI dan TII ini, telah menggoreskan luka yang cukup panjang, sehingga kemudian negara tidak kunjung berjalan maju ke depan, tetapi sibuk diwarnai oleh konflik-konflik perang saudara. Nah, tentu saja kita semua tidak ingin hal itu terulang. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama seluruh elemen masyarakat. Siapapun, tidak hanya yang di pemerintahan, tidak hanya yang di TNI Polri, ketika ada kelompok orang, ada individu yang berusaha meneriakan tentang berdirinya negara khilafah Islamia, yang ingin berusaha memujudkan NKRI bersariah, harus bersama-sama kita lawan, harus bersama-sama kita cegah, harus ditegur siapapun itu, baik itu tetanggamu, saudaramu, ataupun orang lain. Karena itu adalah pipit-pipit permusuhan yang ingin menghancurkan negara Republik Indonesia ini. Demikian, mari tetap jaga keutuhan bangsa di negara ini, kita tetap bina kerukunan berbangsa dan bernegara dengan bingkai Bini Katungal Ika yang kita cindai ini. Wallahul mu'afiqillah akmitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!